Intro Halo Sobat Nimeh Kita gas lagi yuk Magic Emperor Langsung aja kita gas kan Mereview sedikit dari part sebelumnya Setelah mendengarkan rencana gila pangeran Yang ingin membunuh salah satu rekan dari Yvan Karena hal itu dipercaya dapat membangkitkan amarah Amarah milik Zofan Dan untuk aliansi Zofan sendiri Mereka juga telah bersiap untuk menjalankan suatu misi baru Walaupun mereka tahu kemungkinan besar ini adalah sebuah jebakan Disini Yvan yang ingin kelompoknya berpencar Membuat bocah long ini bertanya kenapa Kenapa mereka harus berpencar Bukankah kalau mereka berpencar malah akan membuat aliansi mereka menjadi semakin lemah Iya hal itu pun dibenarkan oleh Zofan Hanya saja dengan jumlah kelompok besar yang berada di satu tempat Itu hanya akan membuat mereka mudah untuk ditemukan oleh pihak musuh Dimana pergerakan dari kelompok kecil justru akan menyulitkan pihak musuh Untuk menemukan dimana posisi mereka saat ini yang sebenarnya Selain itu juga ketika mereka bertemu dengan musuh Maka kelompok-kelompok yang dipecah ini Kelompok-kelompok yang menjadi bagian lebih kecil lagi Akan lebih mudah untuk melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan rimba ini Mendengar itu disini gadis cantik cucu pun juga bertanya Lantas bagaimana jika peta yang mereka miliki ini palsu Dan portal yang ada di peta itu juga jebakan Bagaimana? Ya disini Yivan pun berujar untuk santui Mereka, mereka tidak akan tahu Kalau ini adalah jebakan apa tidak Palsu apa alsi Kalau mereka tidak mencobanya Never try, never know Selain itu kesempatan besar ini sungguh sulit untuk dilewatkan Meskipun ada jebakan di tempat itu Ujar dari Yivan di dekat wajah gadis cantik ini Yang membuat jantung gadis cantik itu pun lalu berdebar-debar begitu kencang Selain itu juga Yivan pun berujar Semakin sering kelompok mereka bertemu dengan pasukan musuh Maka akan semakin mudah pula untuk melarikan diri Selain melarikan diri Mereka juga harus bertarung mengalahkan para kroco-kroco di pihak musuh Maka dari itu misi kali ini akan sangat penting Disini Yivan pun akan membagi kelompok menjadi tiga bagian Dimana setiap kelompok akan dipimpin oleh seorang master Yang ada di ranah Tianxuan Yang akan mengintai Mengintai posisi musuh sejauh 30 km dari posisi target utama Selain itu juga disini Yivan pun meminta setiap ketua kelompok akan melaporkan keadaan ke kelompok mereka Setiap satu jam sekali Dan itu dipahami oleh para kroco-kroco ini Dan dengan begitu seharusnya Meskipun pihak musuh telah menyiapkan suatu jebakan Setiap kelompok ini bisa saling mendapatkan informasi Dimana jebakan yang telah dipasang itu Yang membuat cucu pun kagum dengan Yivan yang selalu saja update Dan dapat memecahkan suatu masalah Dan pembagian kelompok itu akan dipimpin oleh Yunhai Setelahnya Kini bocah long ini pun bertanya tentang apa Apa yang harus mereka lakukan kepada bocah Cai dan juga bocah Sun Iya disini Yivan pun berujar untuk melepaskan mereka begitu aja Mendengar kalau Yivan akan membebaskan mereka Membuatnya bertanya Wai kenapa Bukankah kalau mereka dilepaskan mereka akan dapat melaporkan Rencana yang telah disusun oleh Yivan kepada pihak musuh Iya 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 Disini Yivan pun berujar untuk santui aja Karena mau bagaimanapun Rencana mereka pasti akan diketahui oleh pihak musuh juga Dan disini Yivan pun juga bertanya Apakah Apakah mereka lupa dengan apa yang telah terjadi di danau Tempat terakhir kali mereka disergap Iya kenapa mereka bisa disergap Karena ada mata-mata di kelompok ini Yivan juga berujar seharusnya posisi dua kampret yang telah tertangkap itu Seharusnya berita kalau mereka tertangkap telah dilaporkan kepada Huang Fuki Tian Dan membiarkan dua kampret itu pergi juga tidak akan memberikan efek apapun Iya hal itu pun disadari oleh dua bocah ini Karena memang masih ada pengkhianat diantara mereka dan masih belum ditemukan siapakah orang itu Disini Yivan pun juga berujar kalau saat ini belum waktunya untuk menangkap mata-mata itu Dan untuk menangkap pengkhianat itu Kita harus menunggu sampai kita kembali dengan aman Tapi hal itu pun mendapatkan protes dari bocah Tianyang Noi berujar bukankah berbahaya membiarkan mata-mata ada diantara mereka? Bahaya tidak ada yang bahaya Karena yang bisa dilakukan oleh orang itu hanyalah memberikan informasi kepada pihak musuh Dan selama kita bertindak dengan cepat informasi yang bocah itu tidak akan berguna Dan ketika informasi itu diterima oleh pihak musuh itu telah terlampat dan kadar luasa Dan sebaiknya jika mereka terus-terusan berdebat dan saling mencurigai satu sama lain Hal itu hanya akan merusak formasi yang dimiliki oleh aliansi ini Dan hal itu pasti hanya akan memberikan keuntungan bagi pihak musuh Maka dari itu kita harus segera bergegas pergi menuju portal itu dan keluar dari tempat ini Mendingan itu membuat mereka semua pun tersentak Mereka semua termasuk Yunhai pun kagum dengan Zhao Fan Yang memang memiliki bakat yang sangat luar biasa dalam hal taktik Yang bahkan tidak dimiliki oleh Marshal Dugu Dan tidak heran banyak sekali orang-orang besar yang ada di kekaisaran memang mengincar bocah itu Ya dan benar saja kini Yifan pun memberikan suatu perintah Kalau mereka akan segera bergerak dan akan segera berpisah Dan bertemu lagi di gerbang keluar dalam 5 hari lagi Ya hal itu pun disambut oleh sorak-sorak gembira dan semangat oleh para kruco-kruco itu Tapi hal itu pun dirasakan mustahil bagi Tian Xiang Karena memang dalam 5 hari pergi menuju portal itu sungguh tidak masuk akal Karena memang portal terdekat itu membutuhkan waktu sekitar 7 hari perjalanan dari tempat mereka saat ini Dan itu pun menotis mereka bertiga Dan juga sepertinya mereka tahu kalau pasti ada suatu rencana lainnya yang dipikirkan oleh Zhao Fan Setelah membagi kelompok aliansi menjadi 3 gelombang Membuat Yifan pun dihampiri oleh 2 kamrat ini Yang bertanya kenapa? Kenapa Yifan membiarkan mereka tetap hidup? Ya tidak ada alasan khusus kok Mungkin saja hanya menunjukkan kebaikan ku saja Karena memang dulu kalian ini memiliki hubungan yang baik dengan kelan lu Atau mungkin saja melihat kalian menderita itu akan memberikan hiburan tersendiri bagi keluarga lu Namun harus aku akui Membuang atau membunuh sampah itu tidak ada bedanya Yang membuat para kroco-kroco itu pun lalu kena mental Karena mereka dianggap tidak ada di matanya Zhao Fan Namun disini Yifan pun juga ternotis ketika ia melihat Ning yang ada di depan matanya Dan Doi pun bertanya Kenapa? Kenapa Ning masih ada di tempat ini? Eh kakak Zhao Apakah kau tidak ingin pergi bersama kami? Hmm ya Aku masih memiliki urusan yang belum kelarning Dan kou Ning harus pergi bersama keluarga dari mansion Yan Hou Dengan begitu seharusnya kau akan aman Memang sih Tian ini tidak kuat dan juga lemah Serta tidak dapat dianalkan Tapi Tian Xiang Kakaknya bocah ini cukup jago juga Mendingan itu membuat Tian pun kesal Oi apa maksudnya ini? Kau bilang aku lemah? Hah? Ya kau memang lemah Ujar dari Yifan Disini Yifan pun juga berujar Selain Huang Fuki Tian Seharusnya kalian semua bisa mengatasinya Lepas dari itu Disini Ning pun juga bertanya Kapan? Kapan mereka akan bertemu lagi? Hmm ya kita akan bertemu lagi 5 hari lagi Hmm baiklah kau harus berjanji Kau harus berjanji untuk bertemu denganku 5 hari lagi Ujar gadis mengingil itu dengan senyum emoti wajahnya Dan sebelum mereka berpisah Disini Ning sempat beradu tinju dengan Zhao Fan Selain itu Yifan pun juga berujar Kalau aku pasti tidak akan mengikari janjiku ini Dan setelahnya mereka pun berpisah Ya disini Yifan pun akhirnya berpisah dengan 2 teman lamanya itu Dan kini tinggal 1 lagi yang mengenjal pikirannya Yaitu keluarga Luo itu sendiri Disini Yifan pun menghampiri keluarga Luo dan berujar kepada Master Liu Disini Yifan pun menghampirinya dan berujar Kalau ia ingin berbicara 4 mata dengan pak tua itu Dan benar saja Kini Yifan pun pergi menuju suatu lereng bukit Disini Yifan pun juga berujar Pada akhirnya Semua kroco-kroco Para beban itu bisa pergi dari tempat ini Dan sudah lama rasanya Punggungku tidak ringan seperti ini Ya pelayan Zhao Fan Aliansi 3 keluarga itu hampir tidak memberikan apapun di dalam Yifan ini Dan mereka semua dapat bertahan Ini semua berkat bantuan dari pelayan Zhao Fan Dan sudah pasti para kroco-kroco itu membuat pelayan Zhao Fan kelelahan Ya ya iya Kau benar pak tua sambut dari Yifan Disini pak tua itu juga berujar Kalau ia siap Untuk mendapatkan misi dari Yifan Karena ia pasti Ia pasti akan melakukan misi itu dengan sepenuh hati Hmm Iya Aku tidak punya misi apapun untuk dirimu pak tua Aku hanya ingin tahu Dimana Wang Fukitian saat ini menunggu Yang membuat pak tua itu pun langsung kena mental Dengan sedikit keringat dingin di jidatnya Pak tua ini berujar bagaimana mungkin Pak tua ini tahu dimana bocah Wang Fukitian berada Bahkan disini pak tua ini pun berpura-pura bodoh Ketika ditanya oleh Yifan Uh Pak tua Liu Ini sudah berakhir Kenapa kau masih bersikeras untuk menyembunyikannya Dan bagaimana bisa kau membocorkan informasi tentang kami Jika kau tidak tahu dimana posisi bocah itu Apa maksudmu pelayan Zhao Fan Aku tidak paham Ujar pak tua itu dengan paniknya Uh Santai aja pak tua Kau tidak perlu mengatakan apapun Aku juga tidak akan melakukan apapun kepada dirimu Aku hanya ingin kau menyampaikan pesanku kepada bocah itu Aku ingin kau memberitahu kepada si kamrat itu akan satu hal Sedangkan untuk pak tua ini Doi pun begitu gementar Tubuhnya gementar keringat dan juga ketakutan Doi menduga apakah Yifan ini hanya berpura-pura Berpura-pura menggertak Atau memang bocah ini sudah tahu semuanya Ini sungguh membuat pak tua itu bingung Bingung setengah mampus Uh pak tua Liu Kau seharusnya tahu karakter diriku ini Ketika aku ingin membunuh seseorang Aku tidak membutuhkan alasan untuk melakukannya Dan jika aku tidak ingin membunuh orang itu Bahkan jika orang itu merupakan seorang yang sungguh keji sekalipun Aku tidak akan menyentuh sehelai rambutnya Dan asal kau tahu Aku sudah curiga kepadamu sejak awak Dan harus kau tahu Jika aku ingin membunuhmu Aku tidak membutuhkan bukti apapun Aku tidak membutuhkan bukti apapun untuk melakukannya Dan kau pasti telah mati di tanganku saat ini Tapi sekarang kau lihat Kau masih hidup Dan itu membuktikan bahwa aku tidak ingin membunuhmu Meskipun kau mengakui kalau kau adalah mata-mata itu Lantas bagaimana menurutmu Disini Yivan pun juga berujar Kekayaan, kemakmuran, bahkan posisi tertinggi Siapa yang tidak menginginkannya Setiap orang pasti memiliki tujuannya Dan itu bukanlah suatu masalah Dan kau juga tahu Aku bahkan membiarkan dua kroco yang sebelumnya itu pergi dari hadapanku Dan mendengar itu membuat Pak Tua itu pun terdiam dan tidak dapat menyangkalnya Yang pada akhirnya membuat Pak Tua itu pun hanya dapat menghelai nafas dan berujar Kalau kemampuan insting yang dimiliki oleh Zofan sungguh tajam Bahkan melampaui siapapun Pak Tua ini pada akhirnya pun mengakui Kalau ia telah diperintah langsung oleh Tuan Lengu Chan Untuk mendekati pelayan Zofan Awalnya aku memang menolaknya Tapi kemudian ada sesuatu yang Alasannya pasti adalah alasan klasik Alasan klasik untuk setiap mata-mata itu sama Kalau bukan karena kemuliaan Pasti adalah kekuasaan Dan jika bukan kekuasaan Pasti ancaman Itu terlalu mainstream Terlalu klasik Dasar Pak Tua Setelah pembicaraan ini Aku ingin kau membantuku Untuk menyampaikan pesan kepada bocah huangfu Pesan? Pesan apa? Ujar Pak Tua ini Hei Pak Tua Liu Ketika kau nanti bertemu dengan bocah huangfu Lakukanlah hal ini Dan bicara lah dengan lantang Hei bocah kamplet huangfu kitian Asal kau tahu Semua rencana bodohmu itu telah ku ketahui Dan jangan pernah Menggunakan trik untuk melawan diriku Dan asal kau tahu Aku telah melakukan berbagai macam trik permainan Bahkan ketika kau Belum lahir sekalipun di dunia ini Yang membuat Pak Tua Liu ini Lalu tersentak dan berujar Maaf Pak Yan Zofan Bisa kau bicara lebih halus? Karena aku tidak mungkin Mengatakan hal seperti itu Ya 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 Baiklah Katakan apapun yang kau mau Dan pastikan dia mengerti Apa maksud dari kata-kataku tadi Namun kalimat selanjutnya Kau harus mengatakan Dengan kata demi kata Dan Di sini Yifan pun mengeluarkan Empat botol pil haram miliknya Yang membuat Pak Tua itu Menkena mental Lah Kok iso ada empat pil haram? Ya di sini Yifan pun berujar Katakanlah kepada bocah huangfu Jika kau pikir kau pintar Kau itu salah Kau pasti tidak akan pernah menyangka Kalau semua pil haram itu Telah berada di tanganku selama ini Bahkan kau sudah menyiapkan Sebuah tu pertunjukan Untuk menjebak diriku Kau sungguh konyol Melihat Yifan memiliki empat pil haram Membuat Pak Tua ini pun terkejut Lah 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 kok iso Seharusnya bukankah Yifan Hanya memiliki tiga botol saja Dan dari manakah bocah ini Memiliki botol keempat? Apakah mungkin Zofan mendapatkan pil haram itu Dari orang lain? Pikir Pak Tua ini Hei pelayan Zofan Jika kau memiliki empat botol Yang sudah ada di tanganmu itu Dan setelah kau rebut Dari tangan pangeran Maka dari itu lantas Buat apa? Buat apa aku harus menyampaikan Pesan ini kepada pangeran? Ssssss Pil haram yang terakhir Aku dapatkan ini Aku tidak merebutnya Tapi bocah itu sendirilah Yang telah kehilangannya Wang Fukitian itu tahu Kemampuan yang kumiliki Jika kau katakan itu Kepada dirinya Tentu saja Bocah itu pasti Tak akan tahu Dan mengerti Apa yang telah terjadi Dan pastikan Kau melihat Wajah Ekspresinya Dengan jelas Ekspresi kesal Yang ada di wajahnya Dan ketika kita bertemu kembali Kau Kau harus Menceritakan semuanya Kepada diriku Yang membuat Pak Tua itu pun sadar Kalau apa yang dikatakan oleh Yvonne ini Terlihat sepertinya Tidak ada kebohongan Sama sekali Dalam arti lain Apakah Zofan ini ingin Aku mempermalukan pangeran Dengan kata-kata? Tapi disini Pak Tua itu pun juga berujar Kalau Zofan memang sungguh luar biasa Bahkan kali ini Tidak ada yang sama sekali Yang dapat aku lakukan Aku Aku akan menyampaikan pesan ini Kepada pangeran Tapi mohon maaf Aku tidak bisa mengatakan pesan itu Dengan menggunakan kata-kata Yang dimiliki oleh pelayan Zofan tadi Yang pelayan Zofan katakan kepada aku Ujar Pak Tua ini Ya 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 Terserah kau Yang jelas Jangan pernah kau lupakan inti Dari perkataanku tadi Dan ketika ia mendengarnya Bocah itu pasti akan muntabir Hahaha Ejek dari Ivan Wah Gila Kini Pak Tua itu pun berjalan sedikit Membelakangi Ivan Dan bertanya Pelayan Zofan Bisakah kau memberitahuku Bagaimana bisa kau mengetahui Kalau aku adalah seorang mata-mata Wuh Itu simpel Itu sungguh mudah Apa? Jadi sejak kapan kau tahu Dan curiga kepada aku? Tanya Pak Tua ini Ya Sejak aku pertama kali melihat dirimu Di tempat ini Aku sudah curiga Kalau kau adalah mata-mata Apa? Secepat itu? Tidak mungkin Ya 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 Dan asal kau tahu Pertama Aku bukanlah orang yang percaya Dengan adanya kebetulan Dan di dalam event yang diadakan Di Gunung Besking Secara kebetulan Kau datang ke tempat ini Dan menceritakan tanaman herbal Hah Itu sungguh tidak masuk akal Dan aku yakin Sepertinya kau datang ke tempat ini Menggunakan cincin dimensi Yang dimiliki oleh bocah Huang Fu itu Dan kedua Aku tahu Kau mata-mata Ketika aku berjanji Akan menerima kau menjadi muridku Semua yang kau tunjukkan kepada aku Hanyalah rasa hormat Bukan rasa suka cita Dan itu sungguh berbeda dengan reaksimu Saat pertama kali Kau bertemu dengan diriku Dan karena itulah Aku juga mulai curiga Dan aku juga tahu Agar kau bisa mendekati diriku Kau menggunakan alasan Untuk membantu klan lu Hah Dan ketika tujuanmu itu digabungkan Maka tujuan utamamu Mendekati klan lu Menjadi semakin jelas Yang membuat patuh ini pun Lalu tercengang Aku Aku telah gagal menjadi mata-mata Dan ironinya Aku terungkap Sejak pertama kali bertemu Lantas kenapa Kenapa kau tidak Melangsung menyingkirkanku Sejak awal Jika kau tahu Jika kau tahu Memang aku adalah seorang mata-mata Ya 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 Simple Aku melakukan ini semua Hanya untuk mengetahui rencana apa Yang dimiliki oleh bocah Wangfu itu Dan asal kau tahu Sebenarnya Aku juga telah menangkap Semua giyok komunikasi milikmu Yang kau gunakan Untuk menghubungi bocah itu Dan dengan cara itu juga Aku tahu Semua rencana Yang sudah dilakukan oleh Bocah Kamret itu Dan untuk saat ini Rencana kamret itu Ingin menggunakan seseorang Yang ada di sekitaranku Untuk menjadikan tumbal Hohoho Yang membuat Patu ini pun tambah kircep Karena memang Semua rencana Wangfu kitian Ternyata telah Diketahui oleh Zofan Ha Pelayan Zofan Kau orang yang sungguh hebat Kau memiliki pemikiran Yang sungguh dalam Dan sulit untuk ditebak Dan tidak heran Tuan Lengu Chen Harus sampai Turun tangan langsung Hanya untuk menghadapi dirimu Ujar patu itu Sembari pergi Meninggalkan Ivan Yang membuat Ivan Yang awalnya tersenyum Kini menjadi sedikit gusar Karena disini Doi tidak menduga Kalau ternyata Semua ini adalah rencana Bukan rencana Wangfu kitian Tapi rencana Tuan Lengu Chen Maka Jika ini adalah rencana Orang tua itu Wush Disini Ivan pun langsung bergerak Karena Ivan tahu Kalau ini Ya harus segera Memulai pergerakan Dan keesokan harinya Ivan yang sedang berjalan Tiba-tiba saja Ia melihat Giyok terbang Dan hop Doi langsung menangkapnya Ya disini Ivan pun menangkap Benda kecil yang terbang Itu Dan ketika ia membacanya Beuh Sungguh gak tahu Apa tulisannya Karena tulisannya Belok-belok Waduh Yang jelas disini Ivan pun sadar Kalau memang Peta haram yang mereka temukan itu Adalah suatu jebakan Dan tujuan Ivan Dan membebaskan Dua kuroco lainnya Yaitu Si Chai dan juga Si Sun Itu hanya karena Untuk melihat Reaksi dari Huang Fukitian Dan jika Huang Fukitian Memarah dengan Dua kampert itu Maka seharusnya Perjalanan Aliansi menuju Portal ketiga Akan aman Namun jika Bocah itu Tidak ngamuk Beuh Maka ini akan Sesuai dengan Apa yang sudah Aku pikirkan Karena memang Semua yang ada Di tempat ini Adalah sebuah jebakan Dan aku Harus segera Merubah Alur permainan Dan ini semua Dapat terjadikan Aku juga memiliki Seorang mata-mata Di kelompok Bocah Huang Fu itu Dan seselah Alur cerita Dari Magic Emperor Minggu ini Dan sampai jumpa Minggu depan Thanks boy Udah nonton Video ini Dan Bang Jack Mau minta Doanya lagi Orang tua Bang Jack Masih di rumah sakit Dan terima kasih Yang telah mendoakan Orang tua Bang Jack Semoga doa baik Akan kembali ke kalian juga Dan yang menghujat Jangan coy Orang tua coy Kalian bayangkan Orang tua kalian Gitu kan Tolong lah ya Orang tua men Kalo gak ada orang tua Aduh Bisa gila kalian nanti Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax